Menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, kian pedas. Padahal sepekan lalu masih Rp30.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp60.000. Kemudian harga cabai keriting menjadi Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya Rp25.000. Selama sepekan ini, harga cabai rawit dan cabai besar merah di pasar Indra Sari Pangkalan Bun terus meningkat. Sebelumnya per kilogram cabai rawit dijual dengan harga Rp30.000 menjadi Rp60.000. Cabai keriting juga mengalami kenaikan dari Rp25.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp50.000. Sedangkan harga komoditas lainnya seperti kol dan kentang tidak ada perubahan. Harga kol Rp10.000 per kilogramnya dan kentang Rp15.000. Para pedagang di pasar Indra Sari Pangkalan Bun mengaku sejak harga cabai naik, pelanggan berkurang. Pedagang terpaksa menjual cabai dengan harga yang mahal, karena cabai tersebut ketika dibeli dari agen sudah mahal. Kenaikan harga cabai berdampak dengan pendapatan pedagang dan pembeli. Hanya orang-orang yang butuh dengan cabai untuk jualan masakan yang sekarang ini datang ke pasar untuk membeli cabai. 60, Pak. Sekilo ya? Iya, sekilo 60. Sebelumnya berapa? Kemarin cuma Rp30.000. Sekarang naik ke Rp60.000, Pak. Kenapa naik? Dari jawanya mahal. Gitu, tapi sama saya tuh dijual mahal gitu. Tapi orang pembeli tuh agak kurang gitu. Soalnya kemarin-kemarin tuh Rp30.000, sekarang naik Rp60.000, Pak. Banyak naiknya. Sekalian naik tuh Rp30.000. Yani salah satu warga kaget dengan kenaikan yang cukup tinggi. Khususnya harga cabai rawit dari Rp30.000 menjadi Rp60.000. Ya, kaget aja. Karena kan kemarin Rp30.000, tiba-tiba jadi Rp60.000. Kalau maunya jangan naik gitu, Bu, ya? Iya. Palingnya naik sedikit, loh. Rp40.000, gitu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rotim. Warga yang suka dengan masakan pedas ini mengaku setiap menjelang Natal dan Tahun Baru, berbagai harga kebutuhan naik seperti cabai merah. Karena kebutuhan, dirinya tetap membeli walaupun sedikit. Diperkirakan akan terjadi lagi lonjakan harga kebutuhan ketika mendekati hari perayaan Natal dan Tahun Baru seperti tahun-tahun sebelumnya. Pak, enggak masalah keberatan. Kalau kayak gini memang sudah kebiasaan mau mendekati tahun baru, Natal, biasanya memang harga melonja. Tapi kalau sudah mendekati tahun baru, Natal, nanti itu menurun harga stabil. Sekarang harganya berapa, Bu? Rp60.000. Rp60.000, biasanya? Rp30.000, sempat turun kemarin Rp25.000. Jadi terus naik, Bu, ya? Ini kalau mau mendekati Natal ini naik terus semuanya. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Cakwan, Ainyus melaporkan.